Shalom bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kebenaran saat ini berjudul Memaksa diri berubah Setiap kita pasti ingin menjadi orang Kristen yang baik Orang percaya yang berkenan di hadapan Allah Dan itu juga telah menjadi doa kita selama ini Juga lagu-lagu yang kita nyanyikan Mengandung syair itu Intinya adalah Kita tidak mau menjadi orang yang rusak dan yang duniami Pertanyaannya sekarang Apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Pada umumnya kita menjawab belum Maka pertanyaan berikutnya Kapan kita mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan? Pasti jawabnya nanti atau tidak tahu Kenapa mesti nanti? Dunia ini telah merusak karakter kita Kondisi kita sebagai manusia berdosa Dengan kodrat dosa Yang kecenderungannya melakukan apa yang tidak tepat Seperti yang Allah kehendaki Kita harus selalu mengingat Bahwa tujuan keselamatan itu adalah Perubahan hidup Yaitu perubahan karakter Watak Perilaku Dan perubahan manusia patinia Soal kesehatan Pemenuhan kebutuhan jasmani itu bukan hal utama Itu bisa menjadi tambahan Yang Allah akan berikan Kalau kita memang benar-benar mengalami perubahan yang benar Kalau dulu kita adalah anak-anak dunia Yang berkodrat dosa Maka sekarang kita mau diproses Supaya menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi Sehingga kita bisa berperasaan dan berpikir seperti Tuhan Sehingga seluruh kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah Sampai pada tingkat ini Seseorang baru sah disebut atau berstatus sebagai anak-anak Allah Atau anggota keluarga kerajaan Allah Yaitu seseorang yang secara otomatis berpikir dan berperasaan seperti Allah Dan seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Allah Ini memang proses Sebuah proses Tetapi ini harus dimulai dari memaksa diri dulu Di dalam Lukas 13 ayat 23-24 mengatakan sebagai berikut Dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan Sedikit sajakah orang yang diselamatkan Jawab Yesus kepada orang-orang disitu Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Di sini perhatikan kata berjuanglah Orang yang berjuang berarti orang yang menggerakkan dirinya Untuk melakukan suatu tindakan Ada unsur memaksa diri Kita ingat bagaimana waktu masih sekolah Kita harus bangun pagi Belajar ya Mengerjakan tugas dan lain sebagainya Jadi kita harus memaksa diri untuk berubah Ini kalimat penting Ini pesan Tuhan untuk kita saat ini yaitu Memaksa diri untuk berubah Kalau kita tidak memaksa diri untuk berubah Maka kita tidak akan berubah sampai selama-lamanya Pernahkah kita melihat baut Yang sudah melekat pada besi dan berkarat Sulit sekali untuk dibuga bukan Makanya harus dipaksa Sampai akhirnya baut itu bisa berputar Demikian pula kita Dalam mengubah diri harus ada usaha Yang sungguh-sungguh Supaya manusia lama kita atau kodrat dosa kita Dapat dilumpuhkan Dilemahkan Dicabut dan bahkan dimatikan Untuk kemudian diganti Dengan kodrat ilahi Dan ini memang sulit Seperti pepatah yang mengatakan Menghancurkan batu lebih mudah Daripada menghancurkan watak Batu bisa dihancurkan dengan palu Tetapi watak tidak bisa dibukul dengan palu Harus melewati satu proses Dan juga harus melalui Pemaksaan diri individu Tapi di Matthew 11 ayat 28-29 Tuhan Yesus berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kok yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Seperti seekor sapi Supaya dapat didaya gunakan Maka ia diberi kok Alat ini untuk membatasi gerak Juga agar sapi dapat berjalan Sesuai dengan arah Atau keinginan si pemilik sapi Sehingga sapi itu bisa dikenalikan Kok itu lambang pendidikan Lambang penjenakan Saudara-saudara Manusia juga begitu Kita adalah orang-orang yang liar Tetapi Allah mau memakai kita Untuk menjadi alat Di dalam tangannya Lalu bagaimana? Maka kita harus mau Memberi diri untuk dididik Maka Tuhan Yesus berkata Belajar padaku Dan Tuhan Yesus berjanji Aku menyertai kamu Senantiasa sampai pada akhir jaman Tuhan mendidik kita Namun itu juga tergantung Dari bagaimana respon kita Tuhan sudah menyediakan tangannya Untuk mendidik kita Lalu apakah kita Bersedia dididik olehnya? Tuhan Yesus mati di kayu salib Seperti memberi uang pangkal Itu jalan Supaya orang yang percaya Kepada Yesus Dimuridkan Dan dididik Kalau Yesus tidak mati Di kayu salib Maka tidak ada pendidikan Dan proses perubahan Untuk menjadi serupa Dengan Yesus Atau sempurna Seperti Bapak Tuhan sering memberikan Situasi sulit Dimana kita diajar Untuk tidak bergantung Pada manusia Tetapi bergantung Pada Tuhan Tuhan izinkan kita Digianati Dilukai Dibenci Difitnah Bahkan diperlakukan Tidak adil Dan Tuhan mau kita Menyenangkan dia Melalui peristiwa-peristiwa itu Lalu Bagaimana caranya? Maka dikatakan Jangan membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi itu Bisa terjadi Kalau kita Memaksa diri Kalau kita berhasil Mengampuni Si A Maka Tuhan Izinkan kita Mengalami lagi Perlakuan tidak adil Dari si B Kita bisa Melewati si A Kita bisa Melewati si B Nanti Karakter kita Terbentuk Yaitu Memiliki Hati pengampun Makanya Tuhan Izinkan Pengalaman-pengalaman Seperti itu Jadi Kalau kita Punya pengalaman-pengalaman Yang tidak Menyenangkan Itu adalah Proses Untuk Menyempurnakan Kita Disitu Kita belajar Menyangkal diri Yang artinya Bukan hanya Menunjuk Satu perbuatan Salah Yang kita Hindari Melainkan Juga Mengubah Cara berpikir Dan gaya hidup Kita Agar semua Tindakan Salah Yang kita Lakukan Di waktu-waktu Yang telah Lalu Tidak kita Lakukan lagi Saudara-saudara Jadi kehidupan Kristen Adalah Perjuangan Untuk Mengalami Perubahan Perubahan Dalam hal Ekonomi Dalam hal Kesehatan Itu Menjadi Urutan Kesekian Perubahan Yang Allah Kehendaki Adalah Perubahan Di dalam Moral Karakter Etika Dan Kodrat kita Dari Kodrat dosa Maksudnya Menjadi Seorang Yang berkodrat Ilahi Dan ini Lebih berat Dari perjuangan Yang lain Maka Jangan berpikir Bahwa Mencari uang Itu Lebih sulit Daripada Mencari Tuhan Dan Bertumbuh Dewasa Itulah Sebabnya Kepada Orang-orang Yang mengikut Yesus Di Lukas 14 25-35 Tuhan Yesus Berkata Hitung dulu Anggarannya Kalau kamu Membangun Gubu kecil Tidak perlu Pakai Perhitungan Anggaran Tetapi Kalau Kamu Membangun Rumah Apalagi Menara Jaga Ini Berat Tetapi Ini Seimbang Dengan Kemuliaan Yang akan Kita Peroleh Nanti Ironisnya Adalah Banyak Orang Kristen Yang tidak Mengalami Perubahan Secara Signifikan Karena Tidak Memiliki Tekad Yang Sepatutnya Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Demikian Kebenaran Pada saat Ini Tuhan Yesus Memberkati Sola Grazia Terima Terima kasih.